Sabaidi, setelah 2 hari di Luang Prabang, sekarang kita mau ajak teman-teman bergerak lagi ke selatan menuju ke Van Vieng. Perjalanan kurang lebih 5 jam kalau menurut GPS, tapi dalam kenyataan pengalaman sebelum-sebelumnya, kita nggak bisa ngandalin waktu di GPS karena jalanannya off-road guys. Kita mulai berangkat jam 7 pagi kurang ya, jadi kita mau lihat nanti berapa jam sampai ke Van Vieng. Jembatan kayu! Dulu di Sorowako, perjalanan dari Makassar, Sorowako juga aku nyetir lewat begituan. Kondisi jalan kalau di deket-deket Luang Prabang ini masih oke banget, tapi nanti begitu kita udah keluar dari Luang Prabang baru tantangan yang sebenarnya dimulai. Nyetirnya nggak bisa cepet-cepet karena banyak lubang-lubang di jalanan. Perjuangan berat guys, jadi kita istirahat dulu. Terus sepanjang jalan nggak ada yang jual makanan gitu, nggak ada sarapan. Jadi kita nepi dulu. Ini kita perjalanan masih menuju Fang Vieng. Dan kokoh Alvin sedang masak. Masak apa nih? Masak air, lepus air. Nih yang suka nanyain, gimana jaga kesehatan? Ini salah satunya. Aku doyan banget minum madu. Honey! Terus selain itu, selain madu, aku juga suka minumin ini. Ini jamu, tapi bentuknya udah kapsul, jadi gampang dibawa-bawa. Ini dalamnya ada jahe, ada temulawak, ada daun sembung, daun meniran, terus cabai jawa. Pokoknya jamu-jamu Indonesia gitu deh, biar nggak masuk angin. Ini buat honey. No, aku nggak mau boil water buat honey. Isi ini dulu, kalau misi boil water. Wih, penuhnya. Aduh, aduh. Honey-nya jadi. Terus, udah dibikinin juga kopi. Ada kopi, ada teh. Sama lagi rebus air lagi ya? Bikin instant noodle. Instant noodle. How? Beset dah. Itu ban kenapa asap semua? Wah, mengerikan. Masih menunggu, minyaknya jadi. Sama ini juga, bannya asap semua. Kayak dua anak sekolah lagi di kantin. Jam istirahat. Ternyata kalau di jalanan menurun, truk-truk bannya pada ngeluarin asap, guys. Kita sekarang melewati ketinggian seribu enam ratusan meter di atas permukaan laut, guys. Jadi kabutnya tebel dan suhunya lebih dingin ini. Sekitar 11 derajat Celcius. Bisa ngamu kagutin. Wah, gue la pui. Bisa maju nggak? Bisa Gelap juga ini Kita udah pasang lampu kabut sama lampu besar sih Tapi tetep aja Jarak pandangnya pendek banget ini Motor Gila, gelap Gimana kalau malam nih? Sekarang kalau malam? No, sekarang masih pagi 9.30 Gila 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 Masuk kamut lagi Ancuran-ancuran jalannya Oh, ilan Oh, ilan Oh, ilan Oh, parah ini sih Licin loh ini Gila ini, parah banget Gila selamat menikmati selamat menikmati apa kabar sih Hoki ya di bawah sudah warna kuning-kuning aduh roda apa kabar roda pakai bedak nih padahal kemarin baru kita cuci di luang Prabang sekarang kuning semua belakang seperti biasa paling cepat numpuk debu nih yang belakang entah kenapa cepat kotor veloz belakangnya wah gila baru sehari dicuci banyak bedaknya genit dia coba kita lihat kondisi jalan guys tuh banyak batu-batu somplak-somplak jadi kita kasih si Hoki istirahat dulu sopir dan keneknya juga istirahat dulu lah ya tuh daun-daun pakai bedak juga tuh padahal disini udah lumayan udah dikasih air terus jalan terus biar gak terlalu debu jadi perjalanan dari luang Prabang ke Wang Wuyeng ini terlalu brutal sih guys jadi 7 jam tapi terlalu parah jalanannya selama jalan tol belum jadi better gak usah explore dulu guys tungguin aja nanti jalanan udah jadi baru explore kalau enggak ini ancur-ancurin mobil doang sih jujur kami ini karena udah terlanjur jalan aja udah setengah jalan jadi mau balik juga ya sama aja gitu udah gak lucu tapi kalau seandainya tau jalanannya kayak gini mendingan diem-diem di nongkyo deh belak gimana nih aku dulu ya nah bagaimana nih kau sini oke oke selamat menikmati eh buang angin dia gak sopan mungkin karena medannya kayak gini guys jadi belum banyak overlander yang bahas mengenai Laos bagaimana sudah segar apa pelajaran yang didapat ada air mandi dulu pokoknya ada air bersih ada sink kalau kita rambutnya pendek gini ada wastafel aja kita udah bisa cuci rambut ya kalau ada subscriber yang bilang jangan bondol gitu dong katanya panjangin yeay menurut yeay ini lucky eye aja kagak komplain lagian memang kita di jalan kebutuhannya beda bukan buat peragaan kecantikan ya ini memang kalau kita mau jalan-jalan yang yang agak frugal kayak kita ya lebih praktis lebih baik gak usah banyak gaya gitu setelah krama sikat gigi cuci muka di pom bensin kita terusin lagi perjalanan guys dan di perjalanan kita ketemu banyak penjual jeruk jadi ternyata Laos adalah salah satu penghasil jeruk guys setelah 7 jam perjalanan yang cukup brutal akhirnya kita sampai juga di Wang Vieng Wang Vieng ini kurang lebih 2 jam perjalanan aja kalau dari Vien Tien karena ada tol tapi kalau gak ada tol kurang lebih 4 jam perjalanan Wang Vieng ini juga merupakan destinasi nomor 1 untuk backpackers yang jalan-jalan ke Laos karena bisa dibilang cukup lengkap sebagai destinasi wisata ada gunung ada sungai banyak kegiatan olahraga air juga bisa main kayaking terus ada hot air balloon ada tubing macam-macam deh ada gua-gua juga dan ada gua yang dalamnya kayak sungai gitu jadi bisa pake ban terus merambat pake tali gitu untuk akomodasi juga banyak pilihan yang terjangkau makanan juga kendaraan umum juga jadi bisa sewa-sewa motor sewa e-tv atau naik tuk-tuk oh iya ada blue lagun juga nah ini salah satunya favorit turis-turis bule nih jadi kayak kolam-kolam alami gitu warna airnya biru hampir kayak di luang prabang street foodnya kebanyakan menu-nya kayak gini nih sandwich terus ada shake dua buahan ada pancake ada burger ya harganya antara 15 ribu untuk makanan ya 15 ribu sampai 35 ribu lah udah kenyang deh pasti kalau nongkyo isinya turis-turis yang udah pada usia senja nah disini di Wang Vieng ini isinya anak muda berondong semua Tampesburg ada apa buat jalan? boleh lihat yuk good day tour mau kemana? mana nih? nasok nasok oke kita jalan-jalan lah kita jalan-jalan lah yuk dulu lihat disini ada motor nih motorcycle kita jalan-jalan lah kita jalan-jalan lah kita jalan-jalan lah kita jalan-jalan lah belakang 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 Meskipun secara alamnya mirip-mirip banget sama Nongkyo, tapi vibesnya beda banget kan guys. Disini tuh rame banget, suaranya juga bising. Nah yang di depan itu adalah hotel terbagus di Wang Vieng, namanya Hotel Amari. Nah ini kita ajak teman-teman muter-muter kota Wang Vieng aja sebentar ya. Karena honestly aku sama Alvin kayaknya nggak terlalu into this city. Tapi kita mau kasih lihat teman-teman aja kira-kira ada apa disini. Nah Wang Vieng itu banyak jembatan-jembatan yang kayak gini guys. Jadi memang lebih asik explore kalau sewa motor atau sewa sepeda. Daripada kita pakai mobil, soalnya kalau mobil nggak bisa lewat. Gimana guys, lebih suka mana? Nongkyo atau Wang Vieng? Oke. 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 Oke ya bubbling Oke. Oke. selamat menikmati 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 review jalan tol di Laos dan kota Vientiane kita akan bahas di video yang berikutnya ya guys kita juga rencananya akan mampir ke KBRI di Vientiane so stay tune jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di video berikutnya thank you for watching bye